Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana setia dan terus bersama di dalam channel ini Saudara-saudara Adakah keabsahan Anwar Ibrahim sebagai pedana menteri Akan diuji semula Sedangkan belum sampai pun setengah penggaluh Anwar Ibrahim menjadi pedana menteri Baru-baru ini pun keabsahan Anwar diuji Namun kita dapat lihat Rupanya Anwar Ibrahim memang layak untuk jadi pedana menteri Mempunyai sokongan yang cukup Saudara-saudara baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu cadangan Daripada Ahli Parlimen PKR sendiri Hasan cadang tiga cara selesai isu keabsahan Anwar secara muktamad Ahli Parlimen PKR Hasan Abdul Karim mencadangkan tiga cara untuk PM Membuktikan keabsahan kederajaannya secara muktamad Hasan mengemukakan cadangan itu selepas Muhyiddin membangkitkan isu perakuan berkanun SD Walaupun Anwar telah membuktikan sokongan terhadapnya di Dewan Rakyat dua tahun lalu Selain itu dia berkata undi terhadap belanjawan negara 2025 Yang akan dibentangkan pada 18 Oktober Boleh menjadi cara untuk memastikan sokongan terhadap Anwar Jika belanjawan 2025 lulus Maka keabsahan Anwar disahkan secara jelas Jika belanjawan 2025 ditolak Ia membawa makna Anwar dan seluruh kabinet Perluh letak jawatan Di bawah perkara 43 dalam kurungan 4 Perlembagaan persekutuan Atau Anwar perlu mengadap yang dipertuan agong Untuk menasihati baginda Agar Parlimen dibubarkan Dan pilihan raya umum diadakan Katanya dalam kenyataan Adakah disini Hasan Mahu Anwar letak jawatan Atau sebenarnya apa yang dinyatakan Hasan ini adalah fakta Berkaitan dengan ini Akhirnya Saifuddin Nasution pula tampil dengan satu kenyataan Melalui artikel daripada Harapan Malaysia Kini Bertarik 25 Ogos Takkan tiap-tiap tahun nak uji keabsahan Anwar Kata Saifuddin Cadangan ahli Parlimen PKR Hasan Abdul Karim Terdapat tiga cara untuk PM Anwar Ibrahim membuktikan keabsahan Tidak relevan Tidak relevan Kata setiausaha agung parti itu Saifuddin Nasution Adakah disini terdapat percanggahan pendapat Di antara Hassan dan juga Saifuddin Dan juga Saifuddin Walaupun mereka bersama-sama di dalam PKR Katanya legitimasi Anwar selaku PM telahpun diuji Pada sidang Parlimen ke-15 Yang pertama di Dewan Rakyat pada Desember 2022 Yang pertama yang di Pertuan Agong Di bawah perkara 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan Mempunyai kuasa Untuk melantik seorang PM Yang berkemungkinan Mendapat kepercayaan majoriti di Dewan Rakyat Ikorannya pada sidang Parlimen pertama Anwar telah membuktikan Dengan membuat undi percaya terhadapnya Yang lulus dengan undian suara Saudara-saudara yang amat dihormati Takkanlah kita nak Adakan Tiap-tiap tahun nak uji keabsahan Anwar Menurut Saifuddin Dan saya amat setuju dengan kenyataan Saifuddin Bagaimana pula dengan kenyataan Hassan yang mencadangkan 3 cara Untuk menyelesaikan isu keabsahan Anwar secara muktamad Sedangkan Saifuddin berkata Perkara ini tidak relevan Cadangan daripada Hassan itu tidak relevan Saudara-saudara apa komen anda Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Rupanya ada yang belum move on Daripada kekalahan pada PRK Dun Nenggiri baru-baru ini Rupanya selepas ada persoalan Selepas selesainya pilihan raya kecil Dun Nenggiri Selepas ada persoalan adakah PRK diulang semula Adakah kemenangan bagi calon BN Ataupun calon kerajaan perpaduan PRK Dun Nenggiri Adalah tidak sah Nah akhirnya saudara-saudara berkaitan dengan ini Satu perkongsian daripada Malaysia kini Bertarik 25 Ogos PN kumpul bukti Nak cabar keputusan PRK Nenggiri PN Kelantan dilaporkan sedang giat Mengumpulkan bukti sebelum menggunakannya Bagi mencabar kemenangan BN di Nenggiri baru-baru ini Antara isu yang dikesan Kata salah seorang pemimpin kanan parti terbabit Melibatkan sogokan dan ancaman Terhadap para pengundi Di Dun terletap di bawah kawasan Parlimen Gua Musang itu Bagaimanapun Pengerusi Bersatu Kelantan Kamarudin Mengakui Usaha tersebut tidaklah mudah Kerana Mereka perlu mendapatkan bukti yang mencukupi Sebelum merujuknya ke mahkamah Kalau lawyer Kita PN Kata cukup bukti yang dikumpul Kita akan memfailkannya Yang dikumpul Kita akan memfailkannya selepas ini Katanya seperti Di petik lidah rasmi PAS Arakadeli Dalam PRK Negeri Yang dijalankan Pada 17 Ogos lalu BN bukan saja Dapat merampas Kerusi Dun tersebut daripada PN Malah memperoleh majoriti yang besar Calon BN Mohamad Azmawi Fikri Abdul Ghani Mengalahkan bekas ketua pemuda PAS Gua Musang Yang menyertai Bersatu Mohamad Rizwadi Ismail Dengan majoriti 3370 Sedera-sedera sekiranya PN Mempunyai Objektif Ataupun Mempunyai Niat Membatalkan Keputusan PRK Dun yang giri Membatalkan kemenangan Calon BN tersebut Kalau mereka Mempunyai Niat Karena memang Benar-benar ada Salah laku Daripada Calon BN Itu dipersilakan Tapi kalau ini Hanya karena Meroyan Karena kalah Bagi saya Tak perlu Teruskan Kalau mereka Memang kuat Mereka Sepatutnya Sudah menang Pada PRK Dun yang giri Sedera-sedera Berkaitan dengan ini Apa komen anda Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan Bapak Terima kasih Karena terus setia Dan bersama Di dalam channel ini Ada satu Soalan saya Untuk anda Yang menonton Video hari ini Ini adalah Berkaitan dengan Kerajaan Perpaduan Kerajaan Gabungan Hari ini Ataupun Kerajaan PHBN Menurut anda Anwar Ibrahim Yang baru Sahaja Hampir 2 tahun Menjadi Perdana Menteri Belum Sampai Satu Penggal Menjadi Perdana Menteri Adakah Terdapat Kabar Angin Bahawa BN Ataupun UMNO Akan Terus Bersama Dengan Anwar Ibrahim Bersama Dengan PH Sehingga Satu Penggal Ini Ataupun Mereka Akan Bergerak Solo Ataupun Keluar Daripada Kerajaan Sebelum Satu Penggal Ini Berakhir Ataupun Satu Lagi Persoalan Adakah UMNO Dan BN Akan Bergerak Solo Selepas Selepas PRU 16 Ataupun Pada PRU 16 Nanti Semua Ini Menjadi Persoalan Karena Ada Yang Kata UMNO Dan BN Tidak Sesuai Dalam Kerajaan Bersama Dengan PH Ada Yang Kata UMNO Dan BN Perlu Bersama Dengan PH Untuk Survive Nah Sedera Sedera Ini Banyak Komen Dan Cadangan Yang Kita Dengar Menurut Tokmat Pula Matasan Bergerak Solo Atau Tidak Tak Adil Menilai UMNO Sekarang Tidak Tidak Adil Bagi UMNO Untuk Membuat Penilaian Dan Keputusan Pada Masa Ini Sama Ada Mahu Bergerak Solo Atau Sebaliknya Dalam Menghadapi PRU Akan Datang Kata Timbalan Presiden Muhammad Hassan Kenyataan Itu Hadir Selepas Presiden UMNO Ahmad Zahid Membayangkan Parti Berteraskan Melayu Itu Mungkin Tidak Akan Bergerak Solo Dalam PRU 16 Adakah Disini Memberikan Bayangan Bahawa Beliau Dan Anwar Akan Terus Bekerja Sama Dan Mungkin Menimbulkan Sedikit Rasa Kecewa Ataupun Tidak Puas Hati Daripada Tok Mad Lalu Beliau Mengeluarkan Kenyataan Bergerak Solo Atau Tidak Tak Adil Menilai UMNO Sekarang Itu Yang Menjadi Persoalannya Adakah Sebenarnya Tok Mad Tak Puas Hati Dengan Kenyataan Zahid Kerana Zahid Mengeluarkan Kenyataan Bahawa Parti Itu Membayangkan Berteras Membayangkan Parti Berteraskan Melayu Itu Mungkin Tidak Akan Bergerak Solo Dalam PRU Ke 16 Nah Sedera-sedera Tok Mad Berpendapat Keputusan Untuk Bergerak Solo Atau Kerjasama Dengan Parti Lain Hanya Akan Dibuat Apabila Tiba Masanya Menurut Tok Mad Sedera-sedera Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Kenyataan Tok Mad Adakah Sebenarnya Tok Mad Tak Puas Hati Dengan Zahid Ataupun Mungkin Ini Salah Satu Salah Satu Tindakan Tok Mad Yang Beliau Nak Tunjukkan Kepada Zahid Yang Beliau Ini Sepatutnya Menjadi Presiden Amno Kerana Tak Suka Dengan Keputusan Zahid Ini Nah Itu Semua Menjadi Persoalannya Apa Komen Anda Terima